Intro Assalamualaikum semuanya Oke teman-teman Sebelum kita tonton videonya Yuk sama-sama kita klik tombol subscribe Dan nyalakan tanda loncengnya ya Terima kasih Transportasi adalah Perpindahan manusia atau barang Dari suatu tempat ke tempat yang lainnya Dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan Oleh manusia, hewan atau mesin Transportasi bertujuan untuk Memudahkan kegiatan manusia Untuk berpindah dari suatu tempat Ketempat yang lainnya Jenis transportasi berdasarkan perkembangannya Dibagi menjadi dua Yaitu transportasi tradisional Dan transportasi modern Sebelum adanya mesin Zaman dahulu sistem transportasi Masih dengan berjalan kaki Dan masih menggunakan tenaga kuda atau sapi Seperti andong dan pedati Transportasi modern adalah Transportasi yang sudah menggunakan tenaga mesin Serta membuat perjalanan lebih cepat Sampai ketujuan Berdasarkan jenisnya Transportasi dibagi menjadi tiga Yaitu transportasi darat, air, dan udara Transportasi darat adalah Segala jenis kendaraan Yang dapat berjalan di daratan Contohnya mobil, motor, bus, ambulan, dan yang lainnya Transportasi air adalah Segala kendaraan yang dapat berjalan di perairan Contohnya perahu, kapal feri, dan yang lainnya Transportasi udara adalah Kendaraan yang dapat berjalan di udara Contohnya pesawat dan helikopter Transportasi khusus adalah Segala jenis kendaraan yang digunakan Untuk tujuan tertentu Contohnya ambulan, media damkar, dan truk Jenis transportasi khusus yang pertama Yaitu ambulan Yang kedua Mobil pemadam kebakaran Yang ketiga Adalah truk Nah teman-teman Semoga penjelasannya bermanfaat ya Tetap jaga kesehatan Tetap semangat Tetap belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton